ya salam semangat belajar anak Indonesia Halo semuanya berjumpa lagi dengan saya Pak Nugroho dalam pembahasan materi informatika Mari kita bahas informatika kali ini kita akan belajar di bab dua tentang teknologi informasi dan komunikasi apa yang akan kita pelajari hari ini yuk kita lihat baik tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas ada 2.1-2.9 nanti kita bertahap yang pertama kita akan membahas tentang mengidentifikasi file dan folder mengelola file dan folder mengidentifikasi future lanjutan perangkat teikannya dan juga perangkat-perangkat teika yang digunakan baik kita mulai untuk pembahasan pertama ada namanya peta konsep peta konsep dalam pembelajaran kali ini kita mengelola file folder ya ada file dan folder kita akan membahas dua poin itu kemudian nanti akan ada next pembelajarannya lagi yaitu tentang email pembahasan teori tentang email kemudian sikap yang tepat ketika menggunakan komputer baik untuk yang pertama kita akan membahas pengelolaan file dan folder nah perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan juga kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas yang namanya teknologi selain itu informasi yang didapat lebih cepat ya di masa saat ini dan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan jarak jauh nah beberapa tahun yang lalu kita menggunakan zoom untuk alat komunikasi dan telekonferens dari jarak jauh salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah komputer komputer dapat kita gunakan untuk belajar mendesain gambar berhitung dan lain-lain baik dalam pengelolaan file kita perlu perhatikan analogi seperti ini ya ada laci atau lemari nah laci atau lemari tersebut dapat diibaratkan seperti folder sedangkan isinya ya ada buku-buku file-file ya itu disusun rapi isinya adalah file yang harus disusun secara rapi agar mudah untuk mencarinya nah folder dan file juga sama ya folder adalah lemarinya Oke kemudian file itu adalah isi-isinya yang tadi maka dapat kita katakan folder adalah tempat menyimpan dan mengelola file di komputer sedangkan file adalah kumpulan informasi berupa pekerjaan yang dibuat menggunakan software ataupun program misalkan saya menggunakan Microsoft Word untuk mengetik kemudian saya simpan nah file-nya tersebut kita simpan ke dalam folder agar tidak hilang dan mudah untuk mencarinya berikutnya penyimpanan file ke dalam folder yang benar dapat membantumu menemukan file yang kamu perlukan dengan mudah dan cepat ya contohnya nih ya Pak Nugroho punya file video nah file videonya saya masukkan kedalam folder video kemudian ada file dokumen saya masukkan ke dokumen sini kemudian ada file foto saya masukkan ke bagian gambar sehingga ketika saya mencari datanya saya mau mencari datanya saya mudah Oh file video ada di bagian folder video tentu saya tidak akan mencari di folder gambar karena file gaal di folder gambar hanya berupa file-file gambar saja oke sedangkan dokumen ya dokumen Microsoft Word saya simpannya di sebelah sini sehingga saya mudah untuk pencarinya Oke itulah mengapa file folder penting kita pahami agar pemanfaatan pengelolaan yang ada di komputer kalian dapat rapih dan juga kita mudah untuk mencari nah dalam penggunaan file ada yang namanya ekstensi apa itu ekstensi ekstensi adalah akhiran pada nama file ya akhiran pada nama akhiran pada nama file yang dapat menunjukkan jenis file pada komputer contohnya di Microsoft Word itu akhir file nya ada dot-doc kemudian ada titik dot-doc-ex ya kemudian ada ms-excel atau Microsoft Excel xls ya kemudian ada xlsx nah untuk file Microsoft Microsoft yang lama ya file Word untuk keluaran yang lama itu menggunakan dot untuk yang versi yang baru biasanya menggunakan dot-ex yang Excel pun juga sama kemudian picture ada jpeg ya ada jpeg ada png ada bmp ya kemudian ada di bagian video kalau kita punya video dari YouTube kita download kemudian ada movie itu bisa berupa MP4 MOF avi dan lain-lain sedangkan untuk aplikasi nah seringkali kita akan mendownload ya mendownload game mendownload aplikasi di handphone nah itu file nya berupa apk sedangkan aplikasi yang harus kita install di komputer itu berupa Excel oke tuh selanjutnya proses pembuatan folder gampang kok ya pembuatannya di desktop ya klik kanan mouse pilih new pilih folder ketik nama foldernya kemudian mengganti nama folder yang sudah jadi caranya adalah klik kanan folder pilih show more option pilih rename and ganti namanya oke itulah cara pembuatan folder nah next materi kita akan menggunakan perangkat yang lain-lainnya nah saya akan mencontohkan saja bagaimana cara membuat folder oke baik saya akan membuat folder di bagian desktop klik kanan pada mouse kalian ya kemudian kalian turunkan ada a new kemudian kita pilih folder dan di sini new foldernya kita bisa backspace oke kemudian kita ganti misalkan dokumen oke nah seperti ini selesai ya kalau kita double klik hasilnya seperti ini hasilnya nah Pak di dalam folder ada folder lagi bisa nggak bisa caranya bagaimana klik kanan saja di sini ya pilih new sama pada cara lain nggak ada pilih new di sini juga boleh new folder ya kemudian ketikan data misalkan ya kemudian klik di sembarang tempat di sebelah sini nah selesai oke Pak saya salah mengetiknya lalu apa yang harus saya lakukan adalah merename mengganti namanya caranya bagaimana klik foldernya klik kanan oke show more option kemudian kita cari kata-kata rename nah kalau sudah misalkan kita ganti picture ya selesai nah itulah cara membuat folder dan mengganti nama foldernya oke kalian bisa mencobanya di rumah agar kalian paham apa itu folder apa itu file ya misalkan ada file gambar seperti ini ya panugru bisa membuat foldernya dulu klik kanan new folder kemudian gambar ya baru panugru masukkan ya ke sini maka file gambarnya sudah ada di dalamnya begitu oke oke itulah materi kita hari ini tentang pengoperasian folder dan file sekian dari saya salam semangat belajar anak Indonesia